Timur Leste Timur Leste akan menjadi lawan tim Nas Indonesia di pipa matchday, gantikan Bangladesh. Timur Leste dipilih PSSI sebagai lawan uji coba tim Nas Indonesia pada jeda internasional atau pipa matchday. Negara tetangga itu dipilih menggantikan Bangladesh. Pada awalnya, tim Nas Indonesia akan menghadapi Bangladesh pada tanggal 24 dan 27 Januari. Akan tetapi negara Asia Selatan itu tak bisa masuk ke Indonesia karena ada 10 pemainnya yang belum melakukan vaksinasi COVID-19 dosis kedua. Setelah membatalkan uji coba menghadapi Brunei dan Bangladesh, Timur Leste kemudian dipilih menjadi lawan uji coba. Tim Nas Indonesia direncanakan akan melawan timur Leste pada periode pipa matchday bulan ini. Laga tersebut akan berlangsung di Stadion Iwayandipta Gianyar. Tulis keterangan resmi PSSI dalam merilisnya. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan mengungkapkan alasan memilih Timur Leste. Dari kondisi dan situasi saat ini, Timur Leste dirasa sebagai lawan yang cocok untuk didatangkan ke Indonesia. Kemungkinan besar Timur Leste. Karena cukup sulit untuk mencari lawan tim Nas Indonesia. Karena aturan negara lain berbeda dengan kita. Ujar Iryawan Dari informasi yang dihimpun, belum ada keputusan kapan pertandingan uji coba tersebut akan dilaksanakan. Begitu juga soal berapa kali Tim Nas Indonesia akan menghadapi Timur Leste. Sebanyak 27 pemain dipanggil untuk menjalankan pemusatan latihan di Bali. Adapun TC akan digelar pada 19 hingga 28 Januari mendatang. Bagaimana menurut kalian?